Mulai 21 Barat, Jokpinus Ramli Saragi dinonaktifkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Sebagai penggantinya, DPP Demokrat mengangkat Heri Zulkarnain sebagai pelaksana tugas ketua. Pencopotan diumumkan langsung di kantor DPD Demokrat Sumut Kota Medan, Rabu Petang. Alasan pencopotan, Demokrat ingin JR Saragi fokus dengan masalah hukum yang membelitnya. Selain itu, status tersangka tersebut dapat berdampak penurunan elektabilitas Partai Demokrati Pemilu 2019. Ya, tadi sudah kita jelaskan kedua-duanya, namanya pemeriksaan itu kan terus berkembang. Ya kan, dari detik ke detik, sehingga Demokrat dengan intelijennya mendengar, melihat, dan juga segera memutuskan supaya kita juga Demokrat bisa bekerja, tidak terganggu dengan hal-hal yang begini. Sebelumnya, KPUD menetapkan JR Saragi tidak lolos sebagai calon gubernur sumut. Tak hanya itu, ia pun ditetapkan tersangka karena diduga menggunakan legalisir ijasa palsu saat mendaftar sebagai calon gubernur sumut periode 2018-2023. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.